Pemukiman mantan anggota Gavatar di kampung Moton Panjang, desa Antibar, Mempawah Timur, Senin kemarin didatangi ribuan warga. Mereka langsung mendesak ratusan anggota Gavatar itu segera meninggalkan Moton Panjang. Warga lokal khawatir orang-orang itu akan menyebarkan ajaran Gavatar kepada warga Mempawah dan sekitarnya. Namun penghuni berkeras mereka sudah terlepas dari Gavatar. Mereka memilih tinggal di Mempawah hanya untuk bertani. Memang tidak ada yang memungkiri bahwa kami semua adalah mantan, sekali lagi ini mantan. Yang masa lalu sudah kami tinggalkan. Jadi kami, mereka yang ada di sini karena juga lahan juga masih dipersiapkan, mereka sementara hidup di kontrakan. Yang mereka ada kontrak di beberapa tempat di Kabupaten Mempawah ini. Permukiman di Moton Panjang ini dihuni 796 orang. 300 orang di antaranya adalah mereka yang diusir dari rumah rumah kontrakang di sekitar kota Mempawah karena terindikasi anggota Gavatar. Dan itu diakui salah seorang penghuni yang tetap meyakini ajaran Gavatar. Saya digabarkan dari tahun 2012 sampai sekarang. Sampai sekarang? Pembaharan dan model pembuaran. Kok sampai? Karena itu lebih cepat. Karena itu semuanya apa yang diberikan itu adalah kebenaran. Misalnya apa misalnya? Apa yang telah kita kerjakan di sosial dan udara, apa itu kan satu perolongan sebenarnya. Betul, betul. Belakangan Gavatar kerap dikaitkan dengan hilangnya sejumlah orang di berbagai daerah Seperti Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Lampung Orang-orang yang hilang itu ternyata memang aktif atau pernah aktif di Gavatar Mereka berasal dari berbagai latar belakang pendidikan Di antaranya mahasiswa, dokter, dan pegawai negeri Pemerintah sudah memastikan Gavatar organisasi ilegal Karena tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Agus Gunawan melaporkan dari Mempawah, Kalimantan Barat